Dengan sangat arogan saya mengatakan bahwa orang yang tak bisa bermain sepak bola seperti Rin saat ini adalah seseorang yang tak akan pernah ia butuhkan dalam hidupnya. Sontak mendengar kata-kata kasar tersebut lantas membuat Rin syok seakan tak percaya kakak yang selama ini ia hormati malah hanya memandang rendah dirinya sebagai sebuah alat. Ia yang saat ini merasa kecewa mulai menyimpan perasaan kesal untuk membalaskan dendam pada sang kakak yang telah mencampakkan dirinya. Jadi dari sinilah kemudian mulai muncul filosofi sepak bola Ito Sirin yang memang ia tunjukkan untuk menghancurkan Ito Sisai. Singkat cerita akhirnya babak kedua pun kembali dimulai setelah waktu break babak pertama selesai. Sesuai rencana yang disusun tim Jepang sebelumnya nampak Shido Ryusei pun mulai terlihat di lapangan setelah masuk menggantikan Tatsuki. Dimana dengan masuknya Shido dalam tim Nas Jepang membuat Shendo yang sebelumnya dimainkan sebagai striker lantas harus merelakan posisinya menjadi gelandang serang bersama Ito Sisai. Sebagai striker tunggal dalam timnya Shido nampaknya akan menjadi target main ataupun pusat serangan bagi tim Nas Jepang di babak kedua nantinya. Namun mengetahui perubahan yang dilakukan tim lawan Eko Jinpachi malah lebih memilih mempertahankan formasi sama seperti di babak pertama. Eko Jinpachi nampak yakin pelatih Yosumori sendiri tak akan mampu memanfaatkan seorang Shido Ryusei yang bahkan tak bisa dikendalikan oleh Blue Lock. Jinpachi percaya bahwa kunci dari permainan tim lawan sendiri adalah tentang bagaimana Ito Sisai akan memanfaatkan keegoisan Shidoi sebagai sosok yang sangat ia inginkan sebagai partner. Benar saja setelah kick off babak kedua dimulai tim Nas Jepang langsung tampil agresif membangun serangan di kaki Shido Ryusei. Dengan pergerakan tanpa bola acak yang dilakukan Shido maju ke depannya tanya terbukti ampu memecah konsentrasi para pemain Blue Lock sehingga menciptakan celah bagi Ito Sisai melesakkan sebuah umpan lurus tepat di kaki Shido. Selanjutnya ketika Shido mendapatkan marking Cigiri sesat setelah menguasai bola tiba-tiba saja Shido pun datang mensupport Shido menciptakan celah menerobos pertahanan tim Blue Lock. Dengan melakukan umpan pendek sama seperti yang dilakukan Isagi dan Rin sebelumnya diperlihatkan Shido bersama Shido terus bergerak maju melewati hadangan para pemain bertahan Blue Lock di sana. Selanjutnya di saat para pemain Blue Lock terfokus pada pergerakan mereka Shido pun nyatanya langsung mengirimkan sebuah umpan ke sisi sayap mencari pergerakan Ito Sisai. Dalam sepersekian detik Ito Sisai yang mampu membaca seluruh lapangan tanpa pikir panjang langsung mengirimkan umpan tajam mengarah tepat pada posisi Shido yang sebelumnya telah bergerak di posisi paling menguntungkan. Untung saja di saat Shido telah siap akan melakukan sebuah tandangan direct dari luar kota penalti, Niko secara tak terduga sukses meng-clear bola tepat sesaat sebelum Shido berhasil melakukan sebuah tandangan di sana. Namun sayang aksi Niko tersebut harus berbuah pelanggaran di saat kaki Niko malah tanpa sengaja membentur kaki Shido sehingga berbuah free kick serta kartu kuning bagi dirinya. Terlepas dari pelanggaran yang dilakukan Niko, Isagi nampak sangat terrespek terhadap kemampuan Niko yang mampu melihat seluruh lapangan serta menjaga area yang ia nilai akan berpotensi membahayakan gawang. Bahkan Isagi dibuat terkejut dengan raut wajah Niko yang nampak sangat menikmati peran barunya sebagai pemain bertahan. Sementara itu di lapangan sendiri terlihat Shido Ryusi dan Ito Shisai sedang menyusun sebuah rencana untuk mengambil tendangan free kick di sana. Ito Shisai mengatakan jika posisi pemain blue lock sangatlah rapat sehingga akan sangat sulit bagi Shido untuk melakukan sebuah tendangan. Ito Shisai meminta agar Shido bisa berpikir kreatif untuk membuka peluang menjaga golnya sendiri di sana. Benar saja sesuai arahan Ito Shisai itu pun Shido yang awalnya seperti ingin menendang bola justru malah berlari ke sisi kanan guna menciptakan ruang bagi dirinya menerima umpan. Sontas setelah melihat aksi Shido itu pun Ito Shisai tanpa ragu langsung melesakkan sebuah umpan terukurnan akurat tepat di posisi terbaik bagi Shido untuk melakukan tendangan. Walaupun sebenarnya Cigiri sudah memprediksikan bahwa Ito Shisai akan memilih mengumpan daripada menendang langsung, namun nyatanya dengan kecepatan penuhnya Cigiri tak mampu memblokkan jarul umpan tersebut sehingga memudahkan Shido melakukan sebuah tendangan volley berkelas Dragon Drive membobol gawang jaga maru. Dimana dengan gol yang merubah kedudukan imbang itu pun ternyata sukses mengubah aliran pertandingan bagi kedua tim di babak kedua. Sementara itu Isagi yang melihat permainan berkelas kedua pemain bintang timnas Jepang itu pun dibuat terkejut ternyata Ito Shisai mampu menjalin sebuah kemistri luar biasa dengan Shido Ryusei. Di saat Blue Lock tak bisa memanfaatkan kemampuan Shido, Ito Shisai justru mampu mengetahui seluruh kelebihan dan memanfaatkannya di lapangan. Isagi sadar bahwa kebangkitan keduanya akan sangat berpengaruh besar pada jalannya pertandingan di babak kedua, terlebih dengan terkurasnya stamina Niko dan Cigiri sebagai pemain bertahan. Di sisi lain, Niko Jinpachi yang menyadari bahwa keseimbangan timnya sudah dipatahkan dengan permainan api Ito Shisai dan Shido terlihat mulai membuat keputusan penting dengan memasukkan Hiyori dan Ryo menggantikan Niko dan Cigiri. Walaupun sebenarnya Cigiri nampak sangat kesal akibat Jinpachi menggantinya, namun ia sendiri tak bisa berbuat apa-apa mengingat hal itu terjadi akibat kurangnya stamina yang dimiliki Cigiri selama ini. Singkat cerita kick-off pun kembali dimulai dari kaki para pemain Blue Lock. Dengan masuknya Hiyori dan Ryo lantas membuat tim Blue Lock sendiri mulai merubah taktik yang mereka gunakan untuk menerbos pertahanan solid tim Nas Jepang. Jika sebelumnya para pemain bergerak dinamis dan individual dengan menjadikan Rins sebagai pusat serangan, namun dengan hadirnya Hiyori yang memiliki ketenangan dalam mengontrol serta memberikan umpan pendek akurat, terlihat serangan tim Blue Lock pun dibangun dari kaki ke kaki dengan menjadikan Hiyori sebagai jangkar. Dengan umpan 1-2 sentuhan, Hiyori terus maju bergerak bersama Karusu menusuk dari sisi sayap. Tak sampai di situ setelah melihat para pemain depan bergerak tanpa ragu Hiyori langsung melesakkan umpan lambung terukur pada Nagi yang berada tepat di mulut gawang. Walaupun beberapa pemain bertahan lawan menyadari bola akan jatuh di kaki Nagi dan telah siap menghadang dirinya, Nagi pun dengan backheelnya kembali meneruskan bola di ruang kosong tepat pada posisi Isagi yang telah membaca seluruh permainan timnya. Namun sayang di saat Isagi akan melakukan sebuah tandangan voli menyambut umpan tersebut tiba-tiba saja datang Aiku membloking di waktu yang tepat menggagalkan tembakan Isagi. Pulang muntah pun kemudian jatuh di kaki Hayate yang tanpa pikir panjang langsung meneruskannya kepada Itoshisai. Sembari menggiring bola ke depan guna melakukan kantor cepat Itoshisai pun melesakkan sebuah umpan terobosan pada Sido yang sebelumnya berlari cepat membuka ruang di mulut gawang. Untung saja Mikagireo yang telah bersiap di belakang dengan kemampuan bunglonnya nyatanya berhasil mengkopi kemampuan Aiku guna mengintersep bola umpan tersebut. Bak pertahanan sempurna inilah kemampuan baru Mikagireo yakni kekuatan bertahan bunglon andalannya.